Institut Manajemen Uyata Indonesia yang belum genap berusia 3 tahun ini mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi atau Kemen Riset Dikti berupa beasiswa peningkatan potensi akademik dari negara kepada 6 mahasiswa berprestasi di kampus IMWI. Penyerahan beasiswa dilakukan langsung di kampus IMWI yang berada di Jalan Gudang, Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Sekolai, Kota Sukabumi. Pembina Yayasan Uyata Indonesia, Bambang Somantri mengatakan beasiswa ini diberikan secara tunai, sesuai jumlah dengan syarat yang ditentukan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu memiliki prestasi akademik berupa nilai, aktif di kemahasiswaan, organisasi, dan mengikuti ekstra kulikuler. Bambang berharap setiap tahun akan diadakan seleksi kembali, bahkan bisa saja tahun depan penerima beasiswa tahun ini akan kembali mendapatkannya. Hal itu tergantung prestasi yang dipertahankan. Pembang ini adalah pembelajaran dari diri Jalan Dikti kepada mahasiswa yang berprestasi di setiap kampus. Dan ini diberikan secara tunai kepada mereka, karena kami juga menerimanya secara tunai dari Dikti. Dan ini akan diberikan kepada mereka sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dan mereka ini mendapatkan setiap bulannya dalam Rp400.000, namun diberikannya 6 bulan sekali. Sementara itu, penasehat Yayasan Uyata Indonesia Dadang Hendar menyebut baik dengan program beasiswa peningkatan potensi akademik tersebut. Tahun depan, dirinya berharap jumlahnya semakin meningkat seiring jumlah mahasiswa imwi. Salah seorang penerima beasiswa mengaku senang dan tidak menyangka dengan perolehan beasiswa tersebut. Terutama, perasaan saya senang, bangga bisa mewakili imwi, mendapatkan beasiswa PPA dari Pembangunan Sekedipti, Kopartis Jabar 4. Selanjutnya mungkin saya juga berterima kasih kepada pihak kampus yang sudah mempercayakan beasiswa yang diberikan kepada saya juga berserta 5 orang teman saya. Sementara itu, Ketua Yayasan Uyata Indonesia, Maria Uyata mengatakan, bagi kampus besar ternama mungkin hal seperti ini merupakan hal yang biasa saja. Namun, mengingat usia kampus yang masih sangat muda, maka hal ini bisa diterima sebagai reward atas upaya yang dilakukan pihaknya dalam membangun generasi berkualitas insan Indonesia cerdas komprehensif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.